Intro Agen sebuah Dinamo Moscow tertarik Boyong Diego Loxalt dari Milan Agen back sayap AC Milan Diego Loxalt mengungkapkan bahwa klub liga premier Rusia Dinamo Moscow sangat tertarik untuk meminang kliennya musim panas ini Loxalt bergabung Rossoneri pada jendela transfer musim panas 2018 namun yang tak pernah benar-benar menjadi bagian dari klub dengan harus mengikuti masa pinjamannya di Torino dengan kembali dipinjamkan sepanjang musim lalu ke klub Skotlandia Celtic pemain internasional Uruguay tersebut papak seolah bakal bangkit di Skotlandia mengingat ia seperti sang sesuai dengan formasi 352 Nelenon dan berasa bersinar pada awal-awal kedatangannya Akan tetapi, segera setelah Loxalt beralih ke skema empat pemain bertahan ia semakin sulit mendapat jatah waktu bermain yang membuat masa depannya pun kembali dipertanyakan Kini minat dari Dinamo Moscow sangat bagus untuk Nelen apalagi jika sang pe-sang pemain dipermanenkan hal tersebut karena hasil dari penjualan sang pemain bisa menjadi suntikan dana untuk belanja pemain musim panas ini AC Milan ajukan taurah resmi untuk kipar muda Kese Risper Dugan Alemdet AC Milan ajukan taurah resmi untuk kipar muda Kese Risper Dugan Alemdet yang juga tertarik ingin hijrah ke Eropa Rasenari menyambut pemain anjar mereka pada bursa transfer musim panas ini saat Mike Mignan dalam ikatan kontrak berdurasi 5 tahun dari Lille untuk menggantikan Gialui Gidenaruma namun tapaknya masih ada pergerakan lagi yang akan mereka lakukan di posisi penjaga gawat Kakak Donaruma Antonio juga akan habis kontraknya 30 Juni mendatang sehingga Milan perlu mencari kipar ketiga mereka dengan Ciprian Tata Rusanu dia berkirakan akan menjadi pilihan kedua klub di bawah Magnet Frank Kese bakal lebih lama di AC Milan gelandang AC Milan Frank Kese tampaknya bakal lebih lama berada di San Siro agen pemain asal Pantai Garing tersebut kabarnya telah bertemu dengan manajemen AC Milan untuk membicarakan kontrak baru Frank Kese sempat mengalami masa-masa sulit di AC Milan bahkan ada kabar Rosenari akan melego pemain berusia 24 tahun itu namun ia akhirnya tetap bertahan di San Siro perlahan tapi pasti Frank Kese membuktikan ia memang layak dipertahankan dan menjadi pilar penting di lini tengah AC Milan Frank Kese kabarnya ingin gajinya yang senilai 2,2 juta euro per tahun naik dua kali lipat namun AC Milan tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut seperti dilansir Sky Sport Italia AC Milan menunggu jawaban dari sang pemain dan agennya di pertemuan kali ini hingga kini belum diketahui hasil dari pertemuan tersebut namun kemungkinan besar kontrak baru untuk Frank Kese segera disepakati oleh kedua belah pihak negosiasi AC Milan dengan Barcelona soal Romagnoli sudah sangat serius negosiasi AC Milan dengan Barcelona soal proses transfer Alicio Romagnoli dikabarkan sudah sangat serius menurut laporan dari Calcio Mercato AC Milan secara serius sedang mempertimbangkan tawaran dari Barcelona untuk Romagnoli sebenarnya Romagnoli adalah pemain penting bagi AC Milan soalnya selain menjadi kapten Romagnoli juga merupakan sosok penting di lini pertahanan masalah bertambah pelik setelah Romagnoli juga sedang dalam tahap negosiasi perpanjangan kontrak seanggian Mino Rayola pun menginginkan ada penambahan gaji sebesar 3,5 juta euro per musim untuk Romagnoli nominal itu jelas sulit untuk diberikan oleh AC Milan untuk Romagnoli yang akan lebih banyak duduk di bangku cadangan jadi opsi untuk menjualnya adalah pilihan terbaik untuk AC Milan saat ini Mbak Gayung bersambut Barcelona rupanya tertarik untuk mendapatkan Romagnoli Barcelona menganggap Romagnoli bisa menjadi pemimpin di lini pertahanan yang akan ditinggalkan Clement Langlet dan Samuel Umtiti kedatangan Romagnoli diharapkan bisa menambah Langlet dan Umtiti yang kemungkinan hengka menariknya AC Milan pun menawarkan opsi untuk barter pemain dengan Barcelona AC Milan sebenarnya berharap bisa menjual Romagnoli ke Barcelona dengan angka 15 juta euro tapi AC Milan juga tak akan menolak bila Romagnoli di-barter dengan pemain Barcelona kebetulan AC Milan juga kepincu dengan beksaya Barcelona Junior Firpo AC Milan ingin Junior Firpo bisa bergabung agar bisa jadi pelapis untuk Theo Hernandez jadi sekarang tinggal bagaimana proses negosiasi berlanjut antara AC Milan dengan Barcelona soal Romagnoli yang pasti kedua pihak sudah menutarakan harapannya dan opsi barter sepertinya bisa jadi jalan keluar untuk transfer kali ini tak disukai Encelotti tak disukai Encelotti Alvaro Odriozola jadi bintang terbuang dari Real Madrid yang membuat dua milan yaitu AC Milan dan Inter Milan saling sikut demi mendapatkan tanda tangannya AC Milan dan Inter Milan diakini siap saling sikut demi bersaing dalam perburuan untuk mengamankan jasa Odriozola yang merupakan bintang terbuang Real Madrid yang tak disukai Encelotti laporan dari stasiun radio Spanyol Onda Serra menyebutkan jika Odriozola bakal ditendang dari Real Madrid karena tak disukai oleh Encelotti Don Carlo disebutkan lebih memilih untuk memainkan Dani Carvajal dan Lucas Vasquez alih-alih memainkan back Rusia 25 tahun itu Hal tersebut membuat Odriozola hanya akan menjadi pelapis kedua bintang pilihan Encelotti itu dan diakini tak bakal mendapatkan waktu berumahan yang cukup jika masih tetap berada di Real Madrid musim depan Rencana Real Madrid menendang Odriozola itu kabarnya membuat AC Milan dan Inter Milan geger Kedua rival abadi tersebut dikabarkan langsung mengambil ancang-ancang dan siap mengarahkan segala cara untuk bisa mengamankan jasa Odriozola di bursa transfer musim panas mendata AC Milan berharap Odriozola bisa menjadi tandem sempurna Theo Hernandez andai kata back sayap kanan yang juga mantan penggawa Real Madrid itu tak jadi hengkang di bursa transfer musim panas nanti Didatangkan oleh Real Madrid dari Real Sociodad pada tahun 2018 silam dengan bantros nilai 30 juta euro atau sekitar 516 miliar rupiah ditambah bonus Alvaro Odriozola Arzalus gagal memenuhi harapan besar yang ditaruh di pundaknya Penampilan gemilang di Real Sociodad yang membuat Real Madrid kepincut dan lantas semboyongnya tak terlihat kalau Odriozola telah resmi berseragam Los Blancos Musim 2020-2021 kemarin, Odriozola tercatat hanya tampil sebanyak 16 kali bersama Real Madrid di semua kompetisi dengan total menit bermain selama 148 menit Belum diketahui berapa mahal yang harus ditembus oleh AC Milan atau Inter Milan untuk bisa mendapatkan Alvaro Odriozola dari Real Madrid di bursa transfer musim panas mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!